Ternyata ini rahasia orang Jepang bisa langsing. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih orang Jepang itu kurus-kurus? Memang sangat jarang orang Jepang yang bertubuh gemuk. Pada umumnya masyarakat negeri matahari terbit ini punya tubuh langsing. Saking banyaknya orang yang bertubuh kurus, sampai-sampai hal ini dikira tren. Selain itu, Jepang juga mendapat predikat sebagai negara dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Hanya 3,6 persen masyarakat negeri sakura yang berbadan gemuk. Hal ini berbanding terbalik dengan Amerika yang terkenal dengan makanan fast food-nya. Menurut survei sttofobesity.org tahun 2015, Masyarakat Amerika memiliki tingkat obesitas tertinggi, yaitu 35 persen. Ternyata, inilah jawaban kenapa orang-orang Jepang kurus dan langsing. 1. Orang Jepang sangat memperhatikan jumlah kalori. Bukan cuma disiplin waktu, ternyata orang Jepang sangat disiplin dalam memilih makanan. Orang Jepang sangat peduli dengan kandungan gizi setiap makanan yang dikonsumsi. Mereka meyakini bahwa bahan baku yang masih segar justru lebih sehat. Filosofi masakan Jepang adalah menciptakan masakan yang menonjolkan rasa asli, umami, dari bahan. Dasarnya, bukan mengubah rasa asli bahan dasar dengan banyak bumbu. 2. Lebih memilih membawa bekal atau bento. Meskipun banyak restoran cepat saji, tapi masyarakat Jepang pada umumnya lebih suka memasak sendiri untuk bekal makan atau yang biasa. Disebut bento. Menu yang dibuat pun sederhana, misalnya onigiri atau sushi. Mereka sangat jarang menggunakan minyak goreng atau kuah santan. Kalau makanannya dimasak di rumah sudah pasti lebih sehat. 3. Jarang menambahkan gula pada minuman. Selain air mineral, orang Jepang sangat suka mengonsumsi teh hijau. Khasiatnya pun sangat banyak terutama untuk penyerapan lemak. Rasanya teh hijau memang agak pahit, meskipun begitu tidak ada yang meminumnya dengan tambahan gula. 4. Banyak berjalan kaki daripada naik kendaraan. Orang Jepang lebih suka berjalan kaki untuk menuju tempat kerja, pasar atau sekolah. Mereka harus naik bus atau kereta dulu. Letak stasiun ke lokasi tujuan biasanya lumayan jauh. Selain berjalan kaki, mereka juga lebih senang naik sepeda. Tak peduli musim panas atau dingin. Mereka tetap memilih cara ini. Nah, sekarang udah nggak penasaran lagi kan kenapa orang Jepang kurus-kurus. Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih semoga bermanfaat.